Intro Kudis tebak yuk, makanan apa yang ciri-cirinya nih? Berkuah hangat, warnanya menggiurkan, isinya protein yang gurih, terus gak bikin kolesterol naik. Apa yuk? Bingung ya? Nih buat penggemar soto, ada klaimnya receh dari keleiders Jakarta Barat yang unik dan beda dari biasanya. Namanya soto betawi vegetarian. Wow, emang bisa ya? Ya, amazing. Halo Kudis, nah sekarang saya mau makan salah satu menu yang mungkin banyak tersedia di mana-mana, di Jakarta apa lagi? Yaitu soto betawi. Tapi pada umumnya soto betawi itu kan pakai daging sapi dengan kuah santan atau susu ya. Tapi ini ada yang sedikit berbeda, soto betawinya yaitu vegetarian. Nah penasaran kan? Ya gimana sih soto betawi vegetarian? Langsung aja kita masuk. Pudis menurut empunya kedai makan ini, C. Ernest, soto betawinya gak cuma buat orang vegetarian aja. Buat para vegan yang sama sekali gak makan telur dan susu juga bisa banget. Wih, T.O.P. gak sih tuh hudis? Soto betawi gak pakai daging, gak pakai telur, gak pakai susu juga. Tapi tetap lazis. Buktinya menu ini udah ada sejak 10 tahun yang lalu. Wah, must try banget nih. Nah, ini pertanyaan sejuta umat mungkin. Kenapa namanya Kims? Kims itu sebenarnya kalau bahasa, untuk bahasa Mandarinnya sendiri atau bahasa Kalimantan itu, Kims itu maksudnya emas. Oh, emas. Oh, gold ya. Bersinar ya. Glowing. Glowing ya, glowing. By the way, pasti pada kepo kan? Kenapa sih harus bikin soto betawi yang vegetarian gitu? Nah, ternyata-oh, ternyata karena orang tua pemilik kedai Kims ini merupakan vegetarian. Cuma sulit tuh mencari soto untuk pelaku vegetarian. Jadi, yaudah deh, akhirnya bikin sendiri. Ya ampun, kudis. Berbakti banget ya sama orang tua. Keren. Soto betawi vegetarian bukan berarti isiannya polosan doang loh ya. Ada kentang goreng dan tetap ada dagingnya kok. Tapi, daging palsu. Eits, bukan palsu yang serem gitu kok. Tapi, daging khusus vegetarian yang dibuat dari jamur foodis. Ada juga kikil vegan nih, bikinnya dari kedelai. Pujitis sih sama, tapi rasanya, hmm, sama juga gak ya? Penasaran kan? Oh iya, pelengkapnya juga pake seledri, tomat, sama bawang goreng. Ini bukan sembarang bawang goreng ya, foodis. Ini bawang goreng yang dibuat dari kol goreng yang diiris tipis. Karena ternyata, segala jenis bawang-bawangan juga termasuk pantangan bagi kepo vegetarian. Nah, sebelum disiram kuah, jangan lupa empingnya dimasukin. Ini kuahnya spesial juga lah, foodis. Bukan dari santan ataupun susu. Melainkan susu kacang kedelai yang dicampur dengan repa-repa khas soto betawi. Eih, menarik banget ya. Aromanya doang udah bikin perut bernyanyi nih. Beuh. Selain sobet atau soto betawi, disini juga ada somai dan menu emi khas Medan. Pastinya vegetarian juga ya. Ciri khas sajian emi ini adalah ukuran mie-nya yang besar. Kita rebus dulu ya, foodis. Sekalian dengan toge secukupnya. Rebus kurang lebih selama 3 menit sampai al dente. Nah, ada 3 menit nih. Langsung kita angkat dan tuang ke dalam biring. Untuk bahan tambahannya ada kentang, tahu, seledri, bawang goreng vegan, dan terakhir garingannya. Emping nih buat menambah tekstur dan rasa jangan sampai lupa ya, foodis. Emping tuh udah pasti lazis. Nah, dalam mie ini garingannya yang bikin spesial nih, foodis. Terbuat dari kedelai yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Puahnya juga sangat kental. Terbuat dari rempah-repa pilihan tanpa campuran bawang-bawangan pastinya. Wih, semua menu yang dipesan udah siap semua nih. Kita makan yuk, let's go. Foodis, nih udah tersaji semua. Ngilir nggak? Ngilir nggak? Pasti ngilir dong. Tapi sebelum makan, kita semprot dulu ya. Hand sanitizer. Ini saya penasaran banget sama soto betawinya. Foodis. Aroma rempahnya itu berasa banget ini. Sekarang kita harus coba dulu kuahnya. Karena kuah adalah kunci. Beneran lo nih. Nggak pakai santan. Gurih tapi... ...beda dengan santan gurihnya. Lain. Ini enak banget. Terus rempahnya itu... ...berasa banget. Banyak nih pasti rempahnya. Dan langsung ke perut tuh langsung hangat di sini. Wih, deh. Ini cakep banget sih. Dari kuahnya aja udah cakep banget ini. Nah, kalau kuahnya emang mirip banget sama soto betawinya normal. Penuh rempah, creamy, dan super gurih. Tapi gimana dengan isian ini? Hmm, ini dia yang harus dibuktiin. Dagingnya ya. Ini dia nih. Daging pura-pura. Hmm, lembut banget ini dagingnya. Malah kalau saya nggak dikasih tahu ini jamur. Saya anggapnya ini daging. Sekarang saya mau coba kikilnya. Kikil pura-pura juga. Mirip banget. Asli. Mirip banget, budis. Apa ini terbuatnya dari kedelai? Pakai daging. Pakai kikilnya. Hmm, kita coba. Kacau. Beneran enak, budis. Makanan vegetarian. Saya mau bilang nggak enak. Ini enak. Dan saya baru dapat info, ternyata semua olahan di sini tanpa bawang. Apapun jenis bawangnya. Wih, aku bisa begini-gini. Hebat sih. Biar segar. Pakain jeruk. Hmm, makin sempurna. Sensasi pedasnya dapat. Segar dari jeruknya juga dapat. Wah. Mantep banget ini. Rasanya nggak main-main loh, budis. Walaupun di custom ala vegetarian, bisa banget bersaing dengan sebut pada umumnya. Boleh banget loh dicobain yang mau menikmati soto betawi dengan sensasi yang beda. Oke, sekarang kita cobain emminya ya. Begitu masuk mulut tuh, kayu manisnya itu langsung nendang. Jadi rasa kuahnya itu, aromanya kayu manis, manis, dan burih. Ini dia garingan enak. Coba aja. Burih. Ada aroma kacang. Nekati kacang ke delainya. Dan jamur. Ini enak sih. Wah. Nggak nyesel emang. Bawang burangnya ini dari kol loh. Masih bisa gurih. Ajaib emang. Sempurna aminnya. Tidak terlalu keras. Tidak terlalu baik. Jadi, Ar dente. Manisnya dapat. Gurihnya dapat. Asim juga dapat. Enak sih. Enak nih. Selain soto betawinya, eminnya juga wajib deh. Harus dicoba nih. Rasa kuahnya yang harusnya pakai kaldu udang, diganti dengan aroma kayu manis yang mendominasi. Ini beneran menggelitik indera perasa banget loh. Dan nggak bikin enak meski kuahnya kental. Nah, ada menu terakhir nih. So my foodies. Aromanya tuh padat. Baromanya tuh padat. Ini banyak tekstur yang lain di dalam so mynya. Jadi, ada krenyes-krenyesnya juga. Ini wajib dicoba juga. Ada satu menu anda lanis ini juga nih. Wajib kalian coba. Untuk satu porsi soto betawi dan eminnya sama-sama seharga 25 ribu foodies. Nah, untuk so my seporsi ini seharga 20 ribu aja. Receh banget dong. Buat sajian istimewa dengan rasa kayak begini. Udah gitu sehat lagi ya foodies. Menurut receh, harga receh. Tapi rasa enggak receh-an dong. Diberon. 1. Jidik el 아이�bi Di matured. 8. 7. 8.